yo halo apa kabar kalian semua kembali lagi dalam pencarian senjata level 5 untuk game dinasti warrior 8 jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata level 5 untuk karakter guanju oke tapi sebelum kita lanjut ke permainan aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe channel ini Oke kita udah masuk di pemilihan battle ya untuk guanju kita pilih kerajaan suhu lalu untuk battle-nya sendiri kalian pilih di battle of logit nah tuh difficulty kita pilih hard-nya dan ini dia guanju Oke kita prefer dulu untuk givennya jadi disini aku masih punya senjata senjata di level 3 ya senjata keduanya seperti biasa kita pakai senjatanya si lubu oke untuk skill disini yang pasti aku pakai teksus lalu make terror akurasi dan quick learner oke untuk animal seperti biasa red hair dan kita masuk ke pertempuran oke kita udah masuk di pertempuran pak ya jadi disini aku mau jelasin dulu untuk mendapatkan senjata kelima guanju ini syaratnya kalian harus mengalahkan dua general ya yang pertama yaitu wakjong yang kedua yaitu lubu iya jadi kita harus mengalahkan salah satu dari karakter terkuat ya posisi wakjong ini jadi disini masih belum muncul ya nah masih itu juga belum muncul oke untuk awal-awal seperti biasa kita ikuti instruksi yang diberikan pak oke disini ada tiga jalur ya di sebelah timur tengah dan di barat disini aku ambil jalur yang di di barat karena nanti eh ada nih salah satu syarat yang bertanda itu itu ya oke kita tunggu gerbang ini terbuka pak ya hai hai oke sudah terbuka Hai selanjutnya kita langsung kalahkan yang tinggi ya untuk membuka kerbang berikutnya oke nice oke gerbang sudah terbuka di sini kita langsung menuju ke lokasinya Sunjan ya lokasi Sunjan itu berada di dalam base ini jadi kita harus selamatkan si Sunjan Oke kita kalahkan yang kedua general ada surong dan apa dan bah hai 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 Oh sorry jadi bukan Sunjan ya tapi Wansu Sunjan ini berada di ini nah di depan kita ini ya di lokasi beta yang bertanda hijau ini dia langsung kita kalahkan general ini ya hai 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 ini dia wang song oke mantap selanjutnya kita tinggal ikuti jalur ini ya jadi kita skip aja untuk pasukan tadi oke kita buka turbangnya ya dengan mengalahkan pengeti perini kita tunggu tip sudah terbuka kita kalahkan Iya dong Ceng selanjutnya kita tunggu serbang ini terbuka ya oke oke langsung kita kalahkan ini coba Chow Shin oke kita lewat ini kita kalahkan coba oke 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 ini dia ada basukan embus ya kita kalahkan janglio ini oke oke ada basukan embus ya kita kalahkan janglio ini antep Jodai ya Kepalista kita hancur lagi Oke kita tunggu Oke kita kalahkan Liru ini ya Dan kita kalahkan ini Nice Lalu kita kalahkan semua general ini ya Nah ini dia Lubu sudah muncul ya Selanjutnya kita langsung kalahkan Lubu Nah ini dia Oke sebelumnya aku save dulu Jadi buat jaga-jaga kalau misal kita kalahkan si Lubu ya Oke ini dia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini misalnya Apa ya Jadi dikroyok Sama banyak karakter ini masih kuat Oke dikit lagi Oke itu dia ya Kita berhasil mendapatkannya Lokasinya tepat di jalur ini ya Di jalur utara ini Oke selanjutnya kita tinggal menuju ke lokasi general terakhir Yaitu si Doom Duo Itu ada di Auchan ya Oke kita kalahkan Jadi di Auchan ini terkasihnya si Lubu ini Oke langsung kita kalahkan yang ini untuk membuka gerbang di depan ini ya Dan ini dia Ya senjata kelima dari guanju Mantep Begly Dragon Langsung kita menuju ke lokasi Doom Duo ya Untuk memenangkan pertarungan ini Oke kita tunggu Nah ini dia Langsung kita kalahkan pak ya Dan berhasil ya Oke jadi sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah mampu di channel ini Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video ini cukup memadu Sampai jumpa di next video selanjutnya Dan bye bye